Intro Halo guys, balik lagi bersama nyaris terkenal Militer Rusia menenggelamkan sebuah kapal induk tiruan dalam latihan perang besar-besaran di dekat Hawaii Manuver itu telah membuat militer Amerika Serikat khawatir dimana kelompok tempur kapal induk Amerika bergerak mendekati lokasi latihan tersebut dan menyiagakan jet tempur siluman F-22 yang bermarkas di Pearl Harbor Kementerian Pertahanan Rusia mengumumkan telah menenggelamkan sebuah kapal induk tiruan di wilayah lepas pantai hanya berjarak 35 mil dari Hawaii wilayah yang jadi negara bagian Amerika Serikat Sedikitnya, 20 kapal perang, kapal selam, dan kapal pendukung Rusia diapit oleh 20 jet tempur ikut serta dalam latihan tersebut Latihan itu adalah yang terbesar sejak perang dingin Militer Rusia mengatakan awalnya mereka berada 300 mil di lepas pantai Hawaii Namun gambar satelit 19 Juni yang belum dikonfirmasi menunjukkan mereka lebih dekat yakni sekitar 35 mil dari Hawaii Militer Moskow juga mengatakan pasukan mereka berada pada jarak sekitar 2.500 mil tenggara kepulauan Kuril Menurut laporan media Amerika Serikat, kapal-kapal perang Rusia sedang melakukan manuver di wilayah antara 300 hingga 500 mil di sebelah barat pulau-pulau utama Hawaii Manuver besar-besaran itu telah membuat Pentagon khawatir Sudah dua kali pada bulan ini, yaitu pada 14 dan 18 Juni, Amerika menerbangkan jet-jet tempur siluman F-22 dari Hawaii sebagai tanggapan atas penerbangan beberapa pesawat pembom Rusia Pesawat-pesawat pembom Moskow tidak memasuki parameter zona identifikasi pertahanan udara Amerika Serikat Sehingga mereka tidak dicegat Rusia mengorganisir dua detas semen kapal yang beroperasi pada jarak sekitar 300 mil dari satu sama lain Satu kelompok memainkan peran sebagai musuh Juga terlibat dalam manuver itu adalah kapal selam angkatan laut Rusia yang tidak disebutkan namanya Dan sepasang pesawat anti kapal selam jarak jauh TU-142MZ dari cabang penerbangan Armada Pasifik Angkatan Laut Yang beroperasi dari pangkalan udara Yenizovo di Semenanjung Kamchatka Yang dikawal oleh beberapa pesawat pencegat MiG-31BM Vokshon Video yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan Rusia menunjukkan pesawat-pesawat lepas landas dari daerah yang tertutup salju Dan kemudian mengisi bahan bakar di udara Kedua detas semen itu mengerjakan tugas mendeteksi, melawan, dan mengirimkan serangan rudal terhadap kelompok tempur kapal induk dari musuh tiruan Pencarian dan pelacakan kapal selam musuh tiruan dilakukan oleh kapal anti kapal selam besar Admiral Ventelev Yang dilengkapi dengan senjata peluru kendali, frigate marshal, savosinkov, dan tiga korvet Selain serangan anti kapal, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan Gugus tugas Rusia juga menguji kesiapan mereka untuk misi anti pesawat dan anti kapal selam Pentagon mengatakan mereka mengawasi manuver militer Moskow dengan cermat Dalam latihan perang besar-besaran Rusia itu, Kementerian Pertahanan menunjukkan para pelaut melacak dan mengusir kapal kapal selam musuh tiruan Selama latihan, awak kapal perang Armada Pasifik menembakkan senjata otomatis AK-630 dan artileri universal A-190 Angkatan Laut Pejabat militer Moskow Laksamada Muda Konstantin Kabanstov menyebutkan latihan itu unik Karena luasnya wilayah Samudera Pasifik tempat latihan itu berlangsung Dan menambahkan latihan semacam itu belum pernah dilakukan sebelumnya dalam sejarah Armada Rusia baru-baru ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!